selamat menikmati selamat menikmati iya mas ya ini kan kawan anakannya dua ekor tapi ya pertumbuhannya cukup bagus ini wah malah sembunyian iya kebetulan anaknya itu juga petina semua mas petina mas sudah sampai mencak ya sudah alhamdulillah mas biar cepat berkembang iya nanti untuk pengganti terus ini yang sampai bilang kemarin tuh mas ya yang apa itu istrinya oh iya iya benar ini oh ini yang film ya ini juga jenis film mas ya iya jenis film juga mas ya ini kawan-kawan senis film untuk kupingnya kan hampir sama cuma kalau untuk kepalanya beda kalau untuk berjantan dan betinanya itu beda lebih besar yang berjantan mas iya benar ini tercenderung agak lancip tapi kupingnya ini panjang 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 badannya juga panjang anaknya itu semakin sedikit seperti itu nanti semakin lebih besar mas pasti lebih besar dari intukannya terus pertumbanya juga cepat iya cepat itu kupingnya sudah segitu baru sudah nyepokong segitu mas oke untuk teman-teman di rumah yang ingin memelihara kelinci ya bisa sedikit berbagi ya mas gak apa-apa ya mas gak apa-apa mas nah untuk perawatannya kita hanya simple sebenarnya kelinci itu mas untuk pertama itu kita pastikan untuk kandang ini ya mas kita selalu usahakan untuk kandang bersih seperti ini dan kering ya mas seperti ini iya nah seperti itu itu untuk pakannya ya kita usahakan jangan yang pasah ya mas ya kalau enggak ya kita yang kering jangan yang pasah yang penting mas seperti itu untuk kelinci yang mempunyai anak seperti itu mas pastikan pastikan jangan sampai telat ya mas ini kasih makannya jangan sampai telat agar apa pertumbuhannya itu anaknya itu benar-benar maksimal dan ini mas pegang ini juga masih gemuk wah iya mas seperti itu jadi perawatannya seperti itu nah ini ini juga udah hamil mas ini oh ini hamil jalan juga mas iya hamil jalan jadi kira-kira berapa hari ini mas berapa minggu mas ini baru sekitar lima harinan mas kemarin saya silangkan dan sudah mau tapi ya kita tetap kondisikan untuk makanannya itu benar-benar stabil ya mas oh berarti ini enggak dikasih apa berjalan mas ya enggak ini sudah makanannya pilihan mas khusus ibu hamil umil dan menyusui ya ini masih tergolong ini udah mas masih 2-3 kali melahirkan mas oh iya berarti umurnya ya setahunan itu mas iya setahunan kalau kalau gini punya 10 itu induh kan mas iya insyaallah mas perekonomian mungkin bisa berputar mas iya kalau 10 itu sudah bisa mas ya dikit demi dikit mas ini semangat yang anakannya mas sudah mulai makan atau belum itu belum mas itu belum oh masih susu ya cuman kalau ada biasanya dia ada makanan terlempar gitu biasanya dimakan ini cuman masih males mau keluar itu masih ngorok itu bisa dipastikan nanti bisa jadi bukan super mas karena namanya juga susunya pun tercukupi tercukupi gitu jadi bisa dipastikan nanti besar dan untungnya lagi ya itu tadi petina semua jadikan bisa jadi indukan semua iya nanti kalau sudah jadi indukan mas anakannya itu ditawinkan sama subjana itu enggak apa mas enggak apa itu berarti intinya anak didawin bapak iya enggak ngaruh mas saya binatang enggak ngaruh saya yakin enggak ngaruh makanya juga suka semahat sekali coba saya keluarkan mas gimana mas disini aja mas dari dari luar sebenarnya kelihatan agak kecil tapi aslinya besar mas ini juga panjang panjang cuma ya kalah besar maka agak sugin bobotnya juga 5 kilo keberat cuman saya suka penuh telinganya besar sekali itu kakek subjana sudah mengintip coba saya keluarkan kakeknya mas kasihan nanti dioyak oya mas biar ini ini aja mas diwik di atas enggak sopan ini udah terlihat ini mas perutnya mas udah terlihat agak mendul itu udah hamil dia enggak apa-apa masih mudah buat hamil jalan enggak enggak cepat berkembang penting makanannya kita kondisikan benar-benar dikondisikan 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 apa-apa mas dikondisikan enggak apa-apa mas ini udah biasa eh munceng nyeblok enggak mas lucu sekali kawan-kawan ini anak cewek jenis kelaminnya betina ini lucu lucu sekali ini besar kalau untuk genci ini mas kalau dirawat itu untuk beranaknya itu bisa berkali-kali mas tapi untuk genci ini kalau kurang perawatan itu biasanya kalau bahasa jawanya itu majen mas harus selalu apa ya mas dilus-lus intinya ya bukan gitu ya makanannya ini jadi kalau makanannya tercukupi ini sangat produktif jadi walaupun kita kawin jalan anaknya udah mulai makan iya itu mulai doyan rumput ya kepalanya mas iya kehendupannya khawatir itu kehendupan ini juga udah berpengalaman sekali rumah kalau beranak itu enggak jadi kalau enggak dimaksa tikus yas itu mas susahnya harus mulai desa kepalanya bulat seperti itu ya udah masih kecil semayang panjang ya yaudah mas Budi misalnya sudah cukup informasi-informasi dari mas Budi siap sekian video dari Jawa Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh